SMA Karya Sekadau menggelar acara Natal Bersama yang turut dihadiri sejumlah tokoh setempat. Mereka diantaranya Bupati Sekadau, Aron, anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi Hanura, Paulus Subarno, serta Ketua Yayasan Badan Karya Keuskupan Sanggau, Pastor Christianus JP. Pada kesempatan ini, Aron berharap perayaan dapat membawa semangat baru, sehingga siswa-siswi SMA ini juga dapat belajar dengan semangat yang baru. Selain itu, dihadapan para murid, guru, dan pihak sekolah yang hadir, Aron juga mengingatkan agar sekolah ini hendaknya dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi yang akan datang. Dalam kekasih persaingan situasi dunia yang semakin bertumbang saat ini, memang pendidikan itu berkualitas, harus juga yang terbaik. Karena kalau yang terbaik ibarat gula itu, kalau kita letakkan itu pasti semuanya rata. Demikian juga SMA ini. Kalau kualitasnya baik, sekitar dari berbagai tempat juga bisa belajar. Senada dengan Aron, anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Paulus Subarno juga berharap para murid di SMA ini setelah lulus nanti dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara menurut Kepala Sekolah SMA Karya, Sumardi, pelaksanaan Natal bersama ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi, sehingga rasa persadaraan dan kekeluargaan di lingkungan sekolah semakin berkembang. Dari Kabupaten Sekadau, Mus Musin memberitakan. Amin. Amin.